Rencan Kadirov adalah pemimpin ceknya yang memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah tersebut. Perencanaan masa depannya mungkin mencakup strategi pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan upaya untuk memperkuat stabilitas politik. Selain itu, dia mungkin fokus pada pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk ceknya. Rencananya juga mungkin mencakup upaya menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah tersebut, serta membangun hubungan yang baik dengan pemerintah pusat Rusia. Pada tahun 2024-2025, Ransom Kadirov dapat merancang perencanaan yang holistik untuk ceknya dengan fokus pada berbagai aspek pembangunan. Pertama, dalam ranah ekonomi, ia mungkin berusaha diverifikasikan sektor ekonomi ceknya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tunggal. Langkah-langkah ini dapat melibatkan investasi dalam industri lain seperti pariwisata, pertanian, dan teknologi. Di bidang pendidikan, Kadirov dapat merancang program pembangunan yang memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan. Ini dapat mencakup pembangunan sekolah berkualitas tinggi, pelatihan guru, dan integrasi teknologi dalam kulikulum. Fokus pada pendidikan tinggi dan riset ilmiah juga dapat meningkatkan daya saing ceknya di tingkat nasional dan internasional. Peningkatan infrastruktur menjadi elemen krusial dalam perencanaan jangka panjang. Kadirov mungkin memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi umum untuk mempermudah aksesibilitas dan koneksivitas lantar wilayah. Infrastruktur teknologi, informasi yang canggih juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi administrasi pemerintah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial bisa menjadi fokus perencanaan, program kesejahteraan sosial, akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta dukungan untuk kelompok rentan dapat menciptakan masyarakat yang kuat dan harmonis. Dalam konteks keamanan, Kadirov mungkin memperkuat sistem keamanannya untuk menjaga stabilitas jenisnya. Kerjasama dengan pemerintah pusat Rusia dalam hal keamanan nasional dan penanganan konflik dapat menjadi bagian integral dari strategi ini. Tentu saja, perencanaan ini harus mempertimbangkan dinamika politik regional dan internasional, serta mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ceknya. Dengan pendekatan holistik, Kadirov dapat menciptakan masa depannya yang stabil, sejahtera, dan berkelanjutan untuk ceknya hingga tahun 2025. Dalam perencanaan kemiliteran untuk masa mendatang, Ramzan Kadirov mungkin akan memprioritaskan modernisasi dan profesionalisasi pasukan keamanan ceknya. Fokus pada pelatihan militer yang intensif, pengembangan teknologi militer canggih, dan integrasi intelijen yang efektif dapat menjadi strategi kunci. Langkah untuk meningkatkan kemampuan defensif ceknya melibatkan investasi dalam peralatan militer terkini, termasuk senjata, kendaraan tempur, dan sistem pertahanan udara. Kadirov mungkin juga merencanakan bekerjasama dengan mitra internasional atau pihak asing untuk mendapatkan akses ke teknologi militer terkini dan meningkatkan kapabilitas pertahanan negara. Selain itu, memimpin ceknya mungkin memperkuat pasukan khusus dan unit anti-terorisme untuk menanggapi ancaman potensial. Ini dapat mencakup peningkatan pelatihan khusus, pengembangan taktik, counter, terorisme, dan peralatan khusus untuk menghadapi situasi keamanan yang kompleks. Perencanaan kemiliteran juga dapat mencakup investasi dalam cyber security untuk melindungi infrastruktur kritis dan data sensitif. Upaya ini akan memastikan bahwa ceknya dapat mengatasi ancaman dari berbagai sektor, termasuk domain cyber. Kerjasama dengan pasukan keamanan federasi Rusia mungkin juga menjadi bagian integran dari perencanaan ini. Dengan tujuan membangun kekuatan gabungan yang tangguh, keseimbangan antara ekonomi lokal dan integrasi dengan kebijakan keamanan nasional Rusia akan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pemimpin ceknya mungkin merencanakan kehadiran militer yang memadai untuk memastikan keamanan internal sambil tetap mematuhi aturan hukum dan arkasasi manusia. Selain itu, mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam konteks keamanan lokal akan menjadi elemen penting dalam merancang perencanaan kemiliteran yang berhasil untuk masa mendatang. Dalam melanjutan perencanaan kemiliteran, Ramzan Kadirov mungkin juga mempertimbangkan diplomasi militer sebagai instrumen untuk memperkuat posisi ceknya di panggung internasional, membangun hubungan dengan negara-negara tetangga, dan berpartisipasi dalam organisasi keamanan regional. Dapat menjadi bagian strategi untuk memperluas kerjasama dalam hak keamanan dan pertukaran informasi intelijen. Pengembangan industri pertahanan lokal juga dapat menjadi bagian penting dari perencanaan tersebut. Dengan membangun kapabilitas produksi militer dalam negeri, ceknya dapat mencapai kemandirian dalam pemeliharaan dan pengembangan peralatan militer yang pada gelirannya dapat meningkatkan fleksibilitas operasional dan pengaruh militer. Kadirov mungkin juga akan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan keamanan. Program wajib militer atau program sukarela untuk partisipasi dalam kegiatan pertahanan sipil dapat memperkuat rasa keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan nasional. Penting untuk mempertimbangkan pendekatannya seimbang antara kekuatan militer dan pembangunan sosial. Menyelaraskan upaya kemiliteran dengan membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk keamanan jaga pajak. Namun, dengan demikian, strategi ini harus nantiasa memperlihatkan perkembangan geopolitik dan akomodasi dinamika regional. Dengan demikian, ceknya dapat menjaga keamanan internalnya sambil memainkan perannya positif dalam mendukung stabilitas regional secara keseluruhan. Ransang kanduruh mungkin juga berfokus pada pengembangan kekuatan udara dan laut. Investasi dalam angkatan udara bisa mencakup akusisi pesawat tempur modern, pesawat mengangkut, dan sistem pertahanan udara yang canggih untuk meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan dan pertahanan wilayah. Pengembangan kekuatan ini dapat mencakup akusisi kapal perang dan teknologi maritim di tingkat tinggi antar kelautan. Dengan memperkuat angkatan laut, ceknya dapat memperlibatkan diri dalam operasi keamanan maritim, menjaga keamanan perairan wilayahnya, dan berkontribusi pada kestabilan regional. Kanduruh mungkin juga akan berancak strategi komunikasi yang efektif untuk memperkuat mitra militer jenisnya. Menggunakan media dan platform wilayah untuk menyampaikan arah yang positif tentang kemampuan militer dan peran ceknya dalam keamanan regional dapat membangun dukungan publik dan mengurangi potensi ketegangan internal. Penting juga untuk memasukkan dimensi perlindungan lingkungan dalam perencanaan kemiliteran. Kandiruh dapat mengevaluasi dampak kegiatan militer terhadap lingkungan dan merancang angka langkah untuk meminimalkan jejak ekologis. Sejalan dengan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan, kerjasama internasional dapat menjadi elemen kunci. Kandiruh mungkin merencanakan partisipasi dalam misi perdamaian PBB atau bermitra dengan negara-negara lain untuk latihan militer bersama. Hal ini dapat meningkatkan reputasi ceknya sebagai pemain global yang berkontribusi pada stabilitas dunia. Dengan memadukan elemen ini dalam perencanaan kemiliterannya, Kandiruh dapat menciptakan kekuatan militer yang tangguh, adaptif, dan berdaya tahan tinggi untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa sasruin. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!